Halo teman-teman, jumpa lagi tapi mohon maaf sebelumnya karena hampir sebulan ini saya tidak sharing video masak-masakan simple baik teman-teman, kali ini kita akan masak simple kentang ala potato and sosis with egg oke, selamat datang di Serba Simple Channel kita akan mengulas beragama aktivitas keseharian kita yang serba simple dan gak pake rumit but, I need to remind you guys if you like the video, please subscribe this channel, oke guys, come on, subscribe it baik teman-teman, langsung saja kita siapkan wajan dan isi dengan minyak please note ya guys and sis, saya gunakan minyak canola yang konon katanya lebih bagus untuk diet tapi jika teman-teman punya stock olive oil of course, it will be better oke, sekarang kita mulai aja ya teman-teman bahan pertamanya adalah garlic bawang putih kita iris tipis terserah mau dicincang juga terserah kemudian masukkan ke dalam wajan di oseng seperti biasa kemudian onion, bawang bombe oke, saya gunakan cuma separuh ukuran sedang ya sama diiris tipis juga teman-teman terserah aja mau dicincang atau apa bukan bentuknya yang kita inginkan tetapi rasanya teman-teman semua nah, jika sudah dimasukkan juga ke wajan yang berisi bawang putih tadi kemudian di oseng sama-sama nah, selanjutnya potato kentang saya cuma pakai satu beji karena untuk satu orang ini termasuk menu diet ya teman-teman jadi diiris tipis-tipis seperti itu biar lebih cepat matang nah, masukkan juga ke dalam wajan yang sudah berisi bawang putih dan bawang bombay tadi di oseng sama-sama teman-teman kemudian sosis sosis mau dipotong dadu atau dipotong tipis seperti ini silahkan teman-teman gak ada masalah nah, jika sudah campur lagi kita campur-campur-campur-campur aja nah, kemudian diaduk di oseng diratakan nah, selanjutnya add water tambahkan air maksudnya biar pematangan terutama kentangnya lebih cepat jadi tambahkan air kemudian kalau saya saya tutup wajannya oke kita tutup ini cuman tujuannya cuman untuk mempercepat pematangan sebentar aja 5 menit nah itu sudah terlihat empuk kentangnya terus diaduk aja kemudian tambahkan diet sweet soy sauce kecap manis rendah gula jadi ini kecap manis diet saya gunakan kecap ini untuk mengambil sodiumnya garamnya nah, kemudian tambahkan juga pepper lada jadi untuk masak ini saya gak pakai garam ya teman-teman nah, kemudian bahan lainnya green onion bawang daun seperti biasa seperti kita mau bikin martapak dipotong tipis-tipis tipis begitu aja nah, jika sudah masukkan ke dalam wajah ini semuanya kita campur jadi satu teman-teman kemudian bagi yang suka pedas-pedas nah, saya pakai red and green chili cabai merah dan cabai hijau satu-satu aja kalau mau lebih pedas lagi boleh tambah dua-dua kalau mau lebih pedas lagi juga kasih cabai rawit jika sudah dipotong masukkan lagi ke dalam wajah tinggal diaduk-aduk aja ini masaknya simple banget simple banget jadi cuma dicampur jadi satu diaduk seperti itu gak ada susahnya kan teman-teman dan ini cocok banget buat diet cuman sebiji kentang loh ada sosis gak pakai garam ini kita aduk terus ya biar matangnya merata jangan ada yang gosong jadi pada prinsipnya ini sudah selesai cuman begitu doang jadi siapkan bahan kemudian dicampur diaduk dijadikan satu nah saya juga tambahkan telur diatasnya oke kita coba kita potong ini sudah disajikan sudah selesai masaknya teman-teman oke nah ini dia sekarang dicicipin dicicipin dirasa-rasa itu telurnya hmm saya suka ke tingkat kematangan seperti ini wah coba deh coba aduh gak sabar oh my god itu enak banget loh teman-teman gak pakai garam gak apa-apa tapi ada campuran kecap tadi yang membantu jadi ini menu diet tapi enak simple pula bikinnya hmm aduh coba wow nah dalam menyajikan itu mungkin teman-teman lihat ada tomat buah ya jadi saya campur sama tomat buah oke thank you for watching and if you like the video please subscribe this channel bye bye